Intro Jarang tersorot media, diam-diam anak kedua Sigit Purnomo alias Pasha Ungu dari pernikahannya dengan Oki Agustina Syakina Azalea mewarisi darah seni kedua orang tuanya seperti tak mau kalah dengan sang kakak Kisha Alvaro Syakina rupanya sudah mulai terjun ke dunia entertainment memiliki ayah seorang musisi dan ibu serta kakak yang geluti dunia akting Syakina justru menggarap kedua bakat tersebut untuk ia jalani saat ini awalnya adik Kisha Alvaro ini ingin menjadi seorang penyanyi lantaran sudah cukup lama geluti dunia musik bersama sang ayah namun kini Syakina pun tak segan-segan turut merambah ke dunia sinetron meski dengan mudahnya Syakina mendapat privilege untuk masuk ke jagat entertainment namun rutinitas yang kini ia jalani rupanya miliki beban tersendiri bagi dirinya kira-kira beban apakah yang dirasakan Syakina setelah mengikuti jejak sang kakak dan kedua orang tuanya? iya emang jadi Syakina itu udah ngomong sama gua sebenernya dari 2019 dia bilang dia pengen kayak kakaknya sama kayak ayahnya katanya kalau kakaknya kan main sinetron, film, terus papanya nyanyi nah amanda dia disikat dua-duanya jadi dia nyanyi ikut, terus dia juga sinetron web series ikut senang sih, serunya ya bisa pergi kemana-mana sama Kak Ica gitu soalnya kemana-mana aku pasti sama Kak Ica itu lebih ke irit sih ya, semua irit aku ya minta sendiri sih, awalnya aku minta pengen nyanyi aku tuh pengen nyanyi, aku gak ada mikir buat main web series segala macem tapi yang pertama kalau tuh nyanyi, aku ngomong Kak Ica pengen nyanyi akhirnya kita sempat produksat lagu berdua, kesarian sama Kak Ica kita banyak sih, kalau aku sama Syakina kan karena emang kita jarak umurnya gak terlalu jauh jadi kita lebih sering ngobrol lah gitu mungkin kita ngobrolin musik, ngobrolin agama juga sering terus biasa curhat-curhatan, dia suka sama cowok, aku suka sama cewek siapa gitu terus juga kita curhat soal duit misalkan soalnya gak ada duit, kita curhat berdua aduh kita gak ada duang gimana nih gitu padahal kita patungan buat beli makan gitu, misalnya gak ada duit gitu kalau secara detail banget enggak ya cuman mungkin biar dia coba sendiri lah gitu karena kalau Kak Ica udah ngalamin dulu kan, biar dia ngerasain dulu lah gitu jadi kalau nanti ke depannya dia bakal besar namanya, gak kaget gitu loh karena kalau dilindungi terus, ntar mentalnya gampang ngedown kalau gak pernah diserang kan mentalnya padahal ngedown ada susah ada gampangnya sih, gampangnya ada privilege dari Kak Ica, dari Bunda, dari Ayah, dari semuanya susahnya itu di beban sih, maksudnya kalau aku jelek sedikit tuh pasti, ya masa ambil Kepar Congu gak bisa nyanyi sih? adik Shafaru masa gak bisa acting sih? iya, kalau bokap cuma bokap doang, bokap sama abang enggak kalau bokap sih emang udah tau ya, jadi emang dia tuh tahun 2000 berapa sih itu? yang lagu itu, 2014-2015 lah jadi dia pernah dibikin lagu sama bokap judulnya Squishy iya waktu itu lagi rame-rame ya Squishy, dia dibikinin lagu sama bokap gitu iya judulnya Squishy tapi gak cuman pas mau proses rilisannya, ada beberapa masalah, akhirnya gak jadi rilis gitu dan pas kemarin juga pas dia launching lagu pertama pun, bokap tau, bokap juga mantau dan pas lonceng lagu kedua, bokap juga dateng lagi untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis bukan gosip, tapi fakta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati